Intro Secara bertahap namun pasti Heraklius terus melakukan penyerangan Ke berbagai wilayah kekuasaan Persia Hingga pada akhirnya Kisro II dapat ditaklukkan Di daerah Ninipeh atau Ninawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Dengan Korops Mubalik Pasundan Kabupaten Bandung Barat Bersama kami Wangsit Pasundan Menjemput berkah Di video kali ini Kita akan melanjutkan Pembahasan tentang Imperium Persia Fase terakhir Imperium Persia Adalah dinasti Sasanid Pada fase ini ada upaya Untuk menghidupkan kembali Tradisi Persia Peninggalan dinasti awal Sebagai pendiri dinasti Ardashir mampu membangun sistem Perekonomian dan sistem militer Persia Bahkan Dalam agama pun Ardashir Mulai menerapkan ajaran Jorowaster Ada hal unik Mengenai hubungan Persia dengan Romawi Satu sisi Persia dengan Romawi Senantiasa terlibat peperangan Akan tetapi Di sisi lain Persia dengan Romawi Senantiasa melakukan kontak dagang Dan alih teknologi Pada masa dinasti Sasanid Pernah dipimpin oleh raja terbesarnya Yang bernama Kisro I Pada tahun 531 Sampai dengan 579 Masehi Kebesarannya dapat terlihat Dalam penerapan Manajemen pertanahan Perpajakan Dan administrasi negara Pada masa dipimpin oleh cucunya Yang bernama Kisro II Senantiasa terlibat peperangan Dengan Imperium Romawi Hingga pada akhirnya Imperium Persia Yang dipimpin oleh Kisro II Dapat mengalahkan pasukan Romawi Hanya saja Dalam peperangan tersebut Imperium Persia Tidak mampu Menguasai Imperium Romawi Secara total Keadaan pun berbalik arah Ketika Imperium Romawi Yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius Secara bertahap Namun pasti Kaisar Heraklius Terus melakukan penyerangan Ke berbagai wilayah Pendudukan Persia Kekalahan telak Kisro II Terjadi di daerah Ninepeh dan Ninawa Imperium Persia Benar-benar hancur Ketika Menghadapi Pasukan negara Islam Di kodisiyah dan nahawan Pada masa Kehlipahan Umar bin Khotob Rodul Lawu'an Demikian sekilas perjalanan Imperium Persia Dalam bidang politik Dan militer Sebagai negara adidaya Pada masanya Imperium Persia Memiliki kekayaan yang cukup besar Yang dihasilkan Dari peperangan Dan Penguasaan Wilayah jajahan Untuk lebih jelasnya Tonton terus Video kami di Wangsit Pasundan Menjemput berkah Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton